Intro Dalam upaya turut serta melestarikan seni budaya di Kalimantan Tengah, Sanggar Rukmi atau Rumah Kreatif Umi Ikut memeriahkan kegiatan gelar seni budaya Kalimantan Tengah pada Jumat 26 November 2021 Ada pun gelaran seni budaya Kalimantan Tengah tersebut diselenggarakan oleh UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah 13 Kota Palangkaraya Pada kegiatan gelar seni budaya tersebut, Sanggar Rukmi menampilkan sebuah tarian berjudul Tari Merak Umi Yeni Wiratama, selaku pemilik Sanggar Rukmi menjelaskan Bahwa Tari Merak atau Para Merak Tari merupakan tari yang dibawakan khusus oleh kaum perempuan Koreografi dari Tari Merak terinspirasi oleh gerakan-gerakan indah dari beberapa burung merak Umi mengatakan koreografi merak tersebut diajarkan berdasarkan dari gerak tubuh seekor burung merak Yakni yang indah menyatu dengan gerakan tari klasik Sunda Sehingga membuat tarian ekspresif penuh keindahan warna merak dengan bulunya yang indah Sebagai perwujudan dari pengabdian jiwa seni demi melestarikan budaya yang kita miliki Dia menambahkan yang membawakan tarian merak ini adalah anak-anak binaan Sanggar Rukmi Yakni Putri Puspita Zari, Windi Wijayanti, Sintia, Gina dan juga Ika Dirinya merasa sangat bangga dan bersyukur Sanggar Rukmi bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan gelar seni budaya Kalimato Tengah Ia juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan semoga kegiatan seni semakin berkembang dan keberadaannya lestari Tepatnya di bumi Kalimato Tengah yang tercinta ini Dari Kota Polengkaraya, Hari Remondo melaporkan